Dan intinya tidak antipati terhadap pendidikan seks dan ini diberikannya sesuai dengan usia anak, agar bisa menerima dengan baik begitu ya. Kita beralih ke informasi lainnya mengenai banjirop yang beberapa waktu terakhir merendam wilayah di Indonesia. Seperti di demak Jawa Tengah, banjirop bukan hanya merendam pemakaman umum warga. Iya, kedalaman banjirop yang mencapai setengah meter membuat sejumlah batu nisan tidak terlihat dan sebagian batu nisan kondisinya miring karena tergerus banjirop. Begilah kondisi area pemakaman umum di Duku Sidorawuh, Desa Sidogemah, Kecamatan Sayung Demak. Area pemakaman ini terendam banjirop dengan kedalaman air mencapai setengah meter. Sejumlah makam, batu nisannya tak terlihat lagi. Sementara sebagian lainnya, batu nisan kondisinya miring, tergerus banjirop. Kondisi memprihatinkan ini berdampak pada terganggunya tradisi ziarah kubur yang rutin diadakan warga setempat setiap menjelang malam Jumat. Seperti yang dialami Les Mono dan Siti yang terpaksa berdoa dan tabur bunga di pinggir jalan karena makam orang tuanya terendam banjirop. Menurut pasangan suami istri warga desa Sidogemah ini, banjirop sudah setahun terakhir selalu merendam area pemakaman umum desa. Dan dalam tiga minggu terakhir, nyaris tak pernah kering karena diperparah tingginya curah hujan. Hal serupa juga dialami Muntohar saat bersiarah ke makam kakeknya. Ia berharap area makam bisa dipindah karena kondisinya sudah tidak layak. Pastinya harusnya diperdulikan apa namanya, apa dipindah atau di, apa ya, apa namanya ini di atas, apa, roknya ini biar supaya ini tidak tenggelam ini gimana. Pemakaman umum di Duku Sidorawuh, desa Sidogemah berada di sisi jalan tol Semarang Demak dan rencananya akan dipindah ke sisi kanan proyek jalan tol yang kini sudah dalam pengurukan. Sempat beberapa kali terjadi aksi protes warga karena pemindahan makam yang tak kunjung terrealisasi. Indra Winardi, Demak, Jawa Tengah